hai oke semuanya salam saya feverali masih diri promosinya super wow super wow dan super amazing maaf abis bangun tidur jadi masih kucel nih muka guys ya tapi gak apa-apa aku tetap harus sharing ini karena banyak banget di media sosial di tiktok dan sebagainya itu yang masih bingung tentang percutian khususnya untuk TKI Taiwan ya tempat hari kemarin saya udah bikin konten tentang eh persyaratan cuti dan supaya cuti aman tapi setelah sabi kota itu masih ada aja juga yang belum paham tentang eh apa namanya masalah seperti apakah kalau cuti tuh biar aman tuh kayak gimana gitu ya berikut ini ada penuturan dari mocikrak penjelasan mocikrak ya bagi yang belum paham 16 silahkan simak video ini baik-baik dan kalian tonton video ini berulang-ulang supaya kalian tidak ada rasa takut dan khawatir lagi tentang Hai cuti pulang kampung ke Indonesia dan kembali ke negara asal kita kerja tuh ke Taiwan lagi supaya tidak terjadi waspas dan khawatir ya langsung tonton video berikut ini ya Hai hari ini membahas tentang data yang dituakan atau dimudahkan masih bisakah masuk ke ketahuan lagi nah ini judulnya seperti yang berapa hari yang lalu moe siaran langsung di sini ada yang salah paham ada yang sudah mengerti ada yang belum tahu setahu saya tambah disini saya mau nge-share buat teman-teman biar yang cuti nanti bagi teman-teman yang cuti nggak usah khawatir aman ya persyaratan cuti itu persyaratan cuti itu satu harus ada paspor dua harus ada tiket pulang pergi tiga harus ada visa kata yang biasa disebut itu re-entry permit yang sudah diuruskan oleh agensi kalian atau majikan kalian atau kalian sendiri yang udah mengurusnya jadi buat teman-teman nih kemarin ada yang nanya kesana kemari dan ya intinya mbak dia sendiri itu datanya dituain atau dimudahin jadi dia tuh keder dia takut nanya kesana kemari karena dia belum paham nah gini loh teman-teman setahu tembok kalau kalian cuti walaupun kalian datanya dituakan atau dibudahkan tapi kalau kalian tetap pakai data yang sekarang ini yang kalian pakai sekarang ini Insya Allah yang cuti aman karena yang cuti kan udah nggak usah ketitu lagi dari sini cek-in selesai ada tiket pulang pergi dan dari Indonesia pas cek-in selesai dilihat ada re-entry permitnya ya us aman nah namanya kalau kalian mau double data kan data kalian double atau dituakan terus kalian bawalah diselapitin aja tuh yang temen-temen teman-temen kamu bakal Indonesia diselapitin disitu di dalam password Coba kamu di imigrasi dicek ini dok datang kok gimana ya teman-teman nggak bisa masuk bener nggak ya jadi salatnya ya cicing-cicing wae diam-diam aja nggak usah ngomong mereka nggak nggak lihat kalau data kamu nggak kamu yang data yang asing ketemu tunjukkan ya aman tapi yang nggak amannya nanti itu kalau kalian udah dulu pulang ke Indonesia karena sekarang Indonesia itu ada peraturan baru dan peraturan tuh setahu saya yang nggak bakalan permanen ini bagi teman-teman sekarang ada yang harus pakai ID kalau ada yang terkeluar nggak bisa gitu loh teman-teman jadi yang masih cuti yang cuti yang pakai ngamu-ngamu itu ya kalau kalian nggak ngomong ya nggak bakalan gimana-gimana gitu loh saat ini dan selama ini Mbok ya kan mengurusin teman-teman yang swasta pulang tahu nggak teman-teman ada yang sampai di denda itu yang lewat yang proses lewat Mbok ya ada yang di denda 150.000 ada loh ya kalau ada buktinya itu masih ada di baida atau di bakminang dia harus bayar denda sebesar 150.000 MT karena apa karena dia ke sini pakai datanya orang lain namanya nggak sama tanggal tahun bulannya nggak sama jadi itu otomatis udah pakai data orang lain Nah itu bener-bener beda itu sampai di di denda kalau nggak mau di denda ya itu harus dipenjara berapa bulan itu nah karena dia mau bayar ya berat bayarnya 150.000 itu kemarin bulan kemarin itu dia pulang ya masih di kuantisi di sini dan pergi ke pulang pergi ke pengadilan untuk meleskan ini nah bagi untuk bagi teman-teman yang resmi itu nggak kelihatan dan nggak ketahuan karena kalian memegang walaupun itu data kalian nggak asli tapi kalian memegang data paspor ARC atau masih inget Nah buat teman-teman yang swasta biasanya kabur di sini belum lama dia tidak membawa data apapun ya dia tidak membawa data apapun itu biasanya tidur jari biar lupa ditanya namamu siapa ini tanggal bulan lupa akhirnya imigrasi menyuruh dia untuk apa meminta kakak yang ada di rumah coba nangka kamu sama paspapun nggak sama otomatis kamu memasukkan data itu di denda lho itu pun di sini nggak bisa langsung pulang dia harus memilasakannya di sini paling nggak nunggu tiga bulanan itu bau putih tapi untuk teman-teman yang asli dan asli di sini ya itu sekarang ada peraturan baru kalian pulang ya nggak bisa kesini lagi mental menuluh oke nah kalau udah denger sendiri tadi penjelasan dari Mochikra secara gamblang Mochikra ini sebagai personal yang mengurusin kepulangan para TKI dan TKW yang ada di Taiwan ketika mau cuti atau mau pulang loss dia selalu ngurusin itu ya ada-ada adil dalam pengurusan itu ya jadi sedikit banyak pasti tahu ya dan saya yakin percaya penjelasan ini sangat benar sekali dan akurat ya udah dijelaskan tadi sama Mochikra secara gamblang ya bahwa kalau kalian ini cuti pulang ke Indonesia ya walaupun data kalian itu sebelum kalian ke Taiwan itu sudah dituakan proses ke sini dituakan atau digunakan atau datanya bermasalah kalau kalian cuma cuti to cuti to ya cuti itu berarti kan kamu kan sementara di Indonesia dan bakal balik lagi ke Taiwan itu tidak ada masalah apa-apa nah dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan data yang ada di rumah kamu baik KK KTP apa sertifikat akte dan sebagainya ijasa itu no tidak ada hubungannya sama sekali dan tidak ada urusan sama sekali dengan data yang ada di rumah kamu karena pesaratan untuk cuti itu cuma itu tadi yang dijelaskan yaitu paspor surat remit atau re-entry itu dan tiket pesawat jadi kalau tiga itu tidak ada kamu tidak bisa cuti apalagi kalau misalkan surat re-entry itu sampai hilang ya batin-batin yang menjelaskan baik kalau hilang kamu nggak bisa kembali ke Taiwan lagi karena itu harus selalu ada jadi kalau ditanya data-data yang di rumah kamu KTP mana itu kak ada urusannya misalnya ditanya mana KTP Indonesia itu enggak ada urusan yang kamu serahkan hanya itu tadi paspor visa atau surat TNT itu dan tiket pesawat bukan yang lain lagi air sih kayaknya enggak tahu ya air sih harus dibawa kayaknya ya juga ya mungkin tapi yang perlu ditanyakan cuma tiga itu tadi ya kayaknya kayak gitu dan data-data kami di rumah atau yang di Indonesia yang kayak saya sebutkan tadi itu KTP dan sebagainya itu enggak ada hubungannya sama sekali dan ini ada satu video lagi ya eh sebentar tadi mojikar juga ngomong untuk yang di rumah swasta ya jadi kalau misalkan untuk yang resmi itu misalkan data-datanya itu dipalsukan ya tapi dia mau pulang ke Indo ya itu saya rasa aman-aman aja ya karena kan enggak karena kan kita masih pegang yang namanya visa paspor dan air sih mungkin masih ada ya Jadi kalau kita ditanyakan pasti tahu di situ ya tapi ngerinya kalau misalkan yang dipasukan datanya itu adalah seorang swasta atau kaburan pasti itu mungkin sudah lupa nanti kalau ditanya kamu lahir tanggal berapa tahun berapa nah sedangkan di paspor sama yang di KTP asli itu kan udah beda ngerinya yang disebutkan itu di KTP yang aslinya itu jadinya kan enggak singkron Nah itu nanti kalau nggak sama dengan yang dipaspor malah disebutkan itu di seperti yang di KTP aslinya yang di rumah itu justru nanti pasti akan kena denda nah tadi sebutkan kerasnya berapa 150.000 ya 150.000 itu setara kalau nggak salah 100.000 aja kalau kursnya berapa sekarang kursnya sekarang 480.000 ya itu udah 48 juta guys hampir 50 jutaan guys ya tuh hampir 50 juta kalau 50 jutaan itu kalau dikursin di Indonesia dendanya itu jadi hati-hati kalau kalian yang apa namanya swasta ya kalian harus tahu kalau ditanya lagi misalkan kapan tanggal lahir tahun lahir itu ya ngeri ya ngerinya itu nanti nggak singkron sama datanya di rumah jadi bahaya kayak gitu bahaya ya gitu Oke lebih jelasnya lagi kalau kalian masih bingung tuntung kepala pusing ya ini ya saya juga di tiktok tuh juga lihat ya ada katanya ada nih dipersulit ya balik lagi ke Taiwan gara-gara ditanyai masalah surat KTKLN eka Eka LN ya kalau saya ada lagi nih surat yang baru yaitu ya untuk para PM itu ya kemarin saya lihat di tiktok itu ada penjelasan langsung dari Bapak ketua BP2MI yaitu Bapak Benny Ramdhani langsung ya kalau kalian jelas ini simak nih video dari Bapak Benny Ramdhani dari ketua BP2MI langsung ya apa namanya penjelasannya biar kalian tahu dan paham buat kalian yang merasa ketakutan mungkin di bandara atau dimana dicegat ditanyain surat-surat dan sebagainya padahal kalian udah punya surat lengkap dari di Taiwan tapi masih tetap aja ditanyain dan kalian dipersulit simak video ini supaya lebih jelasnya lagi ya baik E-KTKLN atau EPMI bagi para pekerja migran Indonesia yang melaksanakan cuti atau kembali ke Indonesia kami senantiasa mendapatkan laporan pengaduan yang dilakukan oleh para pekerja migran Indonesia yang melakukan cuti dimana saat mereka akan kembali ke negara penempatan selalu menghadapi kendala yaitu pencegahan di imigrasi di pintu keluar bandara dengan permintaan bahwa mereka harus menunjukkan E-KTKLN atau apa yang disebut dengan EPMI sehubungan dengan banyaknya PMI yang melakukan cuti atau kembali ke Indonesia yang sering menghadapi hambatan untuk kembali ke negara penempatan karena mengalami pencegahan di bandara dengan alasan tidak mampu menunjukkan E-KTKLN atau EPMI sehingga mendapatkan atau mengakibatkan gagal terbang ke negara tujuan perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut satu bahwa E-KTKLN atau EPMI bukanlah dokumen persyaratan yang harus dimiliki oleh pekerja migran Indonesia sebagaimana yang diatur oleh undang-undang nomor 18 2017 pasal 13 namun hanya sebagai sistem BP2MI dalam hal pencatatan kepada setiap pekerja migran Indonesia jadi jelas untuk para pekerja migran Indonesia para petugas imigrasi di bandara ingin kami tegaskan bahwa EPMI atau E-KTKLN bukanlah dokumen persyaratan yang wajib dimiliki pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur undang-undang nomor 18 2017 pasal 13 dua bahwa persyaratan dokumen yang wajib dimiliki oleh pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2017 pasal 13 sekali lagi jika ditanyakan dokumen apa saja pasti teman-teman imigrasi juga sudah paham itu tertuang di pasal 13 undang-undang 18 2017 kemudian bahwa sebagaimana di poin dua dan tiga tersebut diatas menjadi tidak ada alasan terjadinya pencegahan yang dilakukan oleh pihak petugas imigrasi kepada setiap pekerja migran Indonesia yang melaksanakan cuti untuk kembali ke negara penempatan dengan alasan bahwa pekerja migran harus menunjukkan EKTKLN atau EPMI sepanjang pekerja migran Indonesia dapat menunjukkan paspor perjanjian kerja bisa kerja ya dan juga apa yang diatur oleh undang-undang 18 2017 empat bahwa untuk hal sebagaimana poin ketiga tersebut diatas BP2MI telah mengirimkan surat yang ditujukan ke Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor B704 garis miring KA garis miring PP.03.04 garis miring 7 Romawi garis miring 2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia yang sedang melaksanakan cuti jadi teman-teman pers ingin saya sampaikan laporan pengaduan pekerja migran Indonesia ini sangat menyedihkan mereka cuti kembali ke Indonesia dan saat akan kembali ke luar negeri mereka sering menghadapi kendala hambatan dicegat oleh pihak imigrasi dan tidak boleh terbang padahal tiket sudah ditangan dengan alasan yang bersangkutan atau PMI harus menunjukkan E-KTKLN atau E-PMI nah ini kekeliruan besar karena E-KTKLN, E-PMI bukan persaratan dokumen yang wajib dimiliki oleh pekerja migran Indonesia sebagaimana Undang-Undang 18 2017 Pasal 13 jadi E-PMI, E-KTKLN ini hanya sebacam sistem, sistem pencatatan ya menjadi sistemnya BP2MI bukan ya salah satu dari sekian dokumen yang wajib dimiliki oleh pekerja migran Indonesia jadi kalau nanti ada yang cuti akan berangkat dia sudah tiba di bandara cukup ya imigrasi melihat saja apakah perjanjian kerjanya masih berlaku paspornya masih berlaku, pisahnya masih berlaku, perjanjian penempatannya masih berlaku kan gitu ya, karena mereka rata-rata memperpanjang kontrak itu di luar negeri jadi banyak yang memperpanjang kontrak tanpa kembali ke Indonesia jadi perpanjangan kontrak di luar negeri itu sah menurut Undang-Undang untuk memudahkan agar tidak setiap perpanjangan kontrak memaksa pekerja kita harus kembali ke Indonesia perpanjangan kontrak diperpanjang di Indonesia, tidak itu sah nah, kalau mereka memperpanjang kontraknya di luar negeri kemudian perjanjian kerja, perjanjian penempatan, paspor dan pisahnya masih berlaku maka tidak ada alasan ketika mereka cuti ke Indonesia kemudian harus dicegah keberangkatannya apalagi dengan menggunakan alasan harus menunjukkan EKTKLN dan EPMP mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami oleh semua pihak terlebih khusus untuk saudara-saudara kami para pejuang devisa anak-anak bangsa yang menjadi pekerja migran Indonesia baik yang saat ini berada di luar negeri yang kemungkinan akan mengambil cuti satu saat atau yang sedang melaksanakan cuti di Indonesia dan akan kembali ke negara-negara penempatan kami juga menghimbau kepada setiap PMI jika ada kendala-kendala yang dirasa adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh siapapun atas nama institusi apapun termasuk oleh staf-staf BP2MI maka saya menghimbau untuk tidak segan dan harus berani untuk melakukan pelaporan jadi jika ada pencegahan tanpa alasan yang merugikan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh staf-staf BP2MI di lapangan maka jangan ragu harus berani untuk menyampaikan laporan nomor WA handphone saya sudah dimiliki oleh seluruh PMI di negara-negara penempatan bisa directly juga memberikan laporan lewat whatsapp atau menelpon langsung kalau tidak melalui call center BP2MI dan pasti kami garansi akan mengambil tindakan-tindakan sangat tegas kepada siapapun staf BP2MI yang melakukan pelarangan untuk terbang hambatan atau mempersulit pekerja migran Indonesia untuk berangkat ke luar negeri tanpa alasan demikian terima kasih salam sehat dan tetap semangat salam merah putih bendera kita bersama walauhi muwafiq ila komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke video yang kedua menjelaskan bahwa kadang-kadang di imigrasi ada yang bertanya tentang E KTKLN dan EPMI Tadi Bapak Benny Ramdhani ketua BP2MI yang ada di Indonesia langsung memberikan sebuah apa ya semacam penjelasan ya bagi kalian yang cuti yang sekiranya mungkin kalian dipersulit untuk kembali lagi ke negara kita kerja atau keluar negeri khususnya di Taiwan ini yang paling paling sekali yang sering saya lihat yang ribet rumit yang kurang paham dan udah tau orang kurang paham malah seakan-akan malah dibubin jadi orang yang mau cuti jadi kayak orang takutan dan bingung takut gak bisa balik kesini lagi kayak gitu ini penjelasan dari Pak Benny cukup gamblang dan cukup jelas sekali terutama mengenai EKTKLN kalian kalau misalkan sebelum pergi keluar negeri pasti yang dikasih yang namanya KTKLN itu pasti dapat semuanya pasti pasti semua dapat nah sebenarnya KTKLN itu bukan merupakan persyaratan kita untuk cuti dan kembali lagi ke negara asal itu gak ada hubungannya sama sekali tadi udah dijelaskan sama Bapak Benny bahwa KTKLN itu adalah semacam sistem sistem kalau kita itu benar-benar menjadi pekerja luar negeri dan itu gak ada hubungannya sama sekali dengan yang namanya surat cuti atau izin cuti nah kalau seandainya kalian di kantor imigrasi ini bagi yang cuti terus dipersulit ditanya mana EKTKLN mana EPMI itu gak ada hubungannya sama sekali dengan izin atau proses cuti yang ada hubungannya cuma yaitu tadi surat penempatan kerja paspor visa kita paspor kita dan tiket itu saja cuma tiga itu saja yang harus kita serahkan itu gak ada hubungannya sama yang kayak gini-ginian kalau misalkan nanti seandainya di imigrasi ditanya surat ini EPMI atau KTKLN itu gak ada hubungannya kalian misalkan dipersulit ya di bandara atau di imigrasi harus menyerahkan KTKL dan EPMI dan sebagainya kayak gitu kalian langsung telpon aja ke shelter atau ke senternya BP2MI ya saya disini gak bisa kasih nomernya yang jelas kalian cari di Google pasti ada nemu ya disitu ya pasti ada ya dan Bapak Bende Ramdhani selaku ketua BP2MI juga menegaskan buat oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan atau mungkin mempersulit cuti para TKI dan TKW ya itu silahkan jangan ragu hubungin saja di call center-nya langsung ya karena KTKLN dan EPMI ini tidak begitu penting dalam sebuah proses cuti ya jadi sekali lagi disitu juga udah ada undang-undangnya tadi saya gak bisa bahas lagi karena ini harus dibaca ya kalau kalian lebih jelasnya lagi kalian tonton lagi videonya dari awal sampai habis mengenai tentang undang-undangnya ini ada tadi disitu ya jadi kalian buat kalian semua yang mau cuti pulang ke kampung dan balik lagi ke Taiwan gak usah raku lagi gak usah takut lagi saya banyak sekali menemui di TikTok-tiktok itu yang pada takutan ada paranoid aduh nanti gimana ya kalau aku cuti terus gak bisa beli lagi gara-gara data dituakan lah gara-gara nanti di imigrasi ditanyain masalah EPMI KTKLN nanti kalau gak bisa nyerah surat itu terus nanti aku gak bisa beli lagi gak ada kayak gitu-gituan dijamin gak ada kalau ada permasalahan apapun disitu kalian tinggal telepon aja ke call centernya BP2MI insya Allah akan dibantu dan saya yakin selama tiga persyaratan itu tadi seperti paspor visa dan tiket kalian itu sesuai dengan apa namanya proses cuti kalian dan cocok itu tidak akan ada masalah selama tiga itu ada dan cocok dengan proses percutian kalian semua pasti aman dan baik-baik saja jadi sekali lagi buat yang mau cuti jangan bingung jangan parno dan jangan apa ya jika kalian lihat di tiktok itu jangan kalian berasumsi aduh nanti gimana enggak mau data dituahin mau data di apain di goblah-gubik selama kalian cuti masih bisa balik lagi ke tahan kecuali kalian pulang los-losan dan kalian proses lagi buat data yang dituahin kemungkinan besar bahkan bisa karena kalau misalnya pulang los proses ketahuan lagi data sudah dipalsukan karena kita harus tetoh dulu harus sidik jari mungkin harus pakai apa namanya data ya data harus sama ya dan saya rasa itu sulit sekali tapi kalau hanya cuti saja kalian enggak usah pusing enggak usah kuatin enggak usah parno kalian pasti akan bisa kembali lagi untuk kerja lagi di luar negeri ya sekali lagi enggak usah pusing ya buat yang mau cuti silahkan cuti semoga cutinya selamat dan menyenangkan di kampung halaman yang penting setiga surat itu jangan sampai apa namanya enggak dibawa ya tiga pesatan itu paspor visa dan tiket itu aja kalau ARC saya kurang paham dibawa apa enggak yang pasti yang jelas yang penting itu paspor visa dan tiket pesawat itu aja oke saya rasa seringnya itu aja yang bisa saya sharingkan ya terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis semakasih banyak semoga video ini benar-benar mohon maaf sekiranya kalau ada kata-kata dan kelakuan yang korosopat ikutnya mau dipahakan tetap sebiasa kudangkan semoga tetap dilakukan kesehatan berpanjang jangan lupa selalu senyum smile dan jangan lupa balik yang kita kasihkan kepada semua orang dan tentunya Tuhan tetap berkat semuanya sampai ketemu lagi di video dan sharing penting mana tentang Pertekaan yang lain sampai jumpa lagi di persempatan dan selamat persempatan dari Beberani bye-bye selamat menikmati